Penyempurnaan Sistem Dasar Pembaruan PUBG Mobile versi 1.8 Halo pemain PUBG Mobile! PUBG Mobile versi 1.8 telah dimulai. Dalam video ini, kami akan menunjukkan beberapa penyesuaian yang dilakukan pada sistem dasar di versi terbaru. Semoga kalian menyukainya. Penyesuaian Senjata Pertama-tama, kami melakukan penyeimbangan ulang pada senjata. Guna meningkatkan keseimbangan game, kami sedikit menaikkan recoil MG3. Sementara recoil M16A4 dan MK47 telah diturunkan. Kami yakin kalian pasti menyukainya. Selain itu, kami mengetahui bahwa di resolusi layar yang berbeda, terjadi sedikit perbedaan dalam nilai tembakan, gidikan, dan recoil. Di PUBG Mobile versi 1.8, kami telah mengatasi semua masalah ini. Ayo rasakan sendiri sensasi perubahan ini. Berenang sewaktu hampir tersinggir. Sebelumnya, ketika bertemu melawan musuh di perairan, kita langsung tersinggir jika dilumpuhkan. Sebenarnya, ini kurang adil. Oleh karena itu, kami menerapkan fungsi berenang saat hampir tersinggir yang terbaru. Sekarang, saat pemain yang dilumpuhkan mendekati perairan, atau pemain dilumpuhkan oleh musuh saat berada di perairan, pemain tersebut tidak akan langsung tersinggir. Namun, mereka akan memasuki status berenang. Jika berenang saat cedera, kita tetap harus realistis. Ketika dilumpuhkan dan hampir tersinggir, kecepatan berenang pemain akan jauh berkurang. Penanda tembakan Pernahkah kamu kesulitan menemukan kata-kata ketika berusaha menjelaskan lokasi musuh dengan akurat? Semua pemain ingin langsung menginformasikan posisi musuh kepada rekan tim mereka. Tetapi musuh selalu menyerangkap sambil bersembunyi. Oleh karena itu, kami menambahkan fungsi penanda tembakan. Sekarang, dalam pertempuran yang sengit, kamu tidak perlu lagi menghadirkan waktu untuk menandai musuh atau berusaha menjelaskan lokasi musuh kepada rekan tim. Kini kamu bisa memusatkan perhatian untuk meraih kemenangan. Toko Supply Dalam pembaruan ini, Toko Supply telah ditambahkan ke peta. Pemain bisa mengambil golden coin di peta dan menggunakannya untuk membeli supply dan item taktis di Toko Supply untuk memperlengkapi diri mereka dengan senjata yang diperlukan. Namun jangan lupa bahwa kamu bisa menjadi target bagi musuh yang camping di sekitar saat kamu menggunakan Toko Supply. Jadi berhati-hatilah sebelum memasukinya. Peningkatan Penerjunan Kami melakukan banyak peningkatan pada tahap penerbangan dan penerjunan. Pertama, mengetuk lingkungan selama tahap penerbangan. Akan tampil pilar cahaya di lingkungan tersebut. Kami juga menambahkan fungsi penanda serupa pada peta selama penerbangan. Buka peta dan ketuk di mana saja untuk menandainya dengan pilar cahaya. Terjun dari pesawat bisa menjadi rumit. Itulah sebabnya kami juga menambahkan fitur terjun otomatis. Setelah diaktifkan, pemain akan secara otomatis terjun dan menuju lokasi yang telah ditandai. Terakhir, dalam mode klasik, Kami menambahkan efek sehingga nama lokasi utama ditampilkan secara langsung di atas lingkungan di bawahnya. Video ini hanya menampilkan secuil penyesuaian yang kami lakukan. Ada banyak peningkatan dan penyesuaian yang telah menunggu untuk kamu jelajahi dan temukan. Undang temanmu untuk melakukan petualangan seru. Jika kamu ingin mengetahui lebih jauh tentang PUBG Mobile, ikuti komunitas resmi PUBG Mobile kami. Winner, winner, chicken winner. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di lain waktu.